Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN menawarkan peluang kepada Ombudsman RI untuk membuka kantor perwakilan di IKN. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris OIKN Acemat Jakasantos Adiwijaya saat ditemui di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu 20 Maret 2024. Tadi saya tawarin, kalau mereka mau buka kantor kami bisa fasilitasi supaya lebih mudah masyarakat untuk mengandu, sehingga kontrol juga lebih baik. Ucap Jaka, menurutnya, kehadiran lembaga negara yang bergerak di bidang pengawasan seperti Ombudsman sangat diperlukan di IKN, utamanya agar Ibu Kota negara baru tersebut lebih kredibel di mata investor. Karena kami ini lembaga yang harus kredibel di mata investor, maka lembaga-lembaga seperti Ombudsman, MPK, MPKT itu adalah lembaga yang penting buat kami, imbunya. Namun demikian, Jaka memperkirakan, Ombudsman baru akan mulai membangun gedung mereka sendiri di IKN setelah tahun 2025. Tapi kami menawarkan, kalau mau buka kantor perwakilan. Ayo kita kerjasama, tegasnya menanggapi hal ini. Ketua Ombudsman R.E. Muhammad Najib menjelaskan bahwa Ombudsman sudah memiliki kantor perwakilan di Kalimantan Timur, mengingat saat ini IKN masih masuk dalam wilayah tersebut. Akan tetapi, Ombudsman juga menyambut baik tawaran itu. Apalagi nantinya IKN yang akan berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi bagian dari Kalimantan Timur, kita sudah membuat keputusan untuk menugaskan perwakilan Kalimantan Timur, termasuk juga melakukan pemantauan terhadap isu-isi pelayanan publik di IKN. Jadi kita sudah punya perwakilan di sana, jelas Najib. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.